halo halo teman-teman semua hari ini saya ingin melalui charger tapi mau buat pd-app adapter dari Samsung seharga 52.000 di toko online di toko online dekat rumah nama saya tapi saya berinya offline kalian ada apa ini uh kayak ori ya ini ya bungkusnya itu sangat meyakinkan ada apa kayak itu apa itu motif-motifnya gitu ada stikernya original juga ini ya terus bungkusnya itu kayak ada kesan kayak mat matnya gitu yuk kita buka isinya di dalamnya yuk nah ini kita lihat nih plastiknya ini ya wah ini tidak ada kabelnya sedangkan bungkus kertasnya ini mana ada nih bungkusnya ini kertasnya jarang ini kabelnya juga ya tetap sih itu tetap sih ya ini ya kita lihat chargernya wah ini berat sekali ini entah isinya di dalamnya isinya apa kita lihat dulu detailnya mendukung PT PPS super fast charging terus ini bungkusnya kabel hihihi 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 bungkusnya dari kertas yang mana ada Samsung ini pakai kertas ini ada plastik ini kabelnya juga biasanya ada kode-kode nya ini buatan Vietnam atau kosong ini enggak ada apa-apanya cuma colokan jelas-jelas hingga ori Iya memang kita belinya barang juga ori ya mana ada ini charger Samsung 45W itu cuma Rp 52.000 yang di Samsung senternya harganya Rp 399.000 kalau ya 45W kalau yang 25W itu itu kayaknya Rp 299.000 beda jauh ya sekarang kita lihat batoknya ini meyakinkan banget kayaknya ya berat batoknya berat terus ada tulisannya itu PD PPS mendukung sampai 21V 2,1A wah ini gila ini kalau yang asli ini emang charger canggih banget paling canggih ya kalau bawahannya ya kalau dari pihak ketiga enggak tahu sih Pak yang lebih canggih pasti juga ada yang sekarang itu modalnya yang kecil-kecil tapi buatnya tinggi kayak basius yang gan itu galim nitrate itu itu kecil-kecil itu ukurannya mantep ini kita coba aja dulu ya yuk sekarang kita siapkan buang dulu aja buang 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 yuk kita ambil colokan sama buat meter sebetulnya meyakinkan banget ya ini ya ambilannya dari charger nya kabelnya beratnya ini meyakinkan banget tapi kita nggak tahu dan isinya apa ini mendukung fast charging apa aja ini ya paling ya saya taruh di kantor buat charger teman-teman kalau mau nyelek pinjem charger ya tapi jemin yang ini aja ini saya lagi ngambil buat meter sama colokan lagi ya ini kita akan tahu berapa output yang dihasilkan ini Pak device nya saya pakai Samsung 51 ya chip Exynos dia dukung power delivery apa enggak tapi kalau kayaknya charger yang pakai power delivery gini itu bisa support beberapa protokol pengisian daya cepat kayak di Xiaomi itu ini fast charging kalau di Samsung itu adaptif fast charging kalau di Huawei itu FCP kalau yang di Vivo itu dual engine fast charging tapi karena saya punyanya HP cuma Samsung dan Samsung doang ya udah kita coba cek di adaptif fast charging Samsung kita colokan ya dalam sini Oh bisa 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 nyala tuh monso ya uh 17 buat 16,3 Oh gila ini enggak enggak kalau kelihatan ya kita Zoom lagi yuk cobut dulu lalu tancapkan lagi ya muncul ya pengisian daya cepat berarti dia mendukung adaptif fast charging dari Samsung nah itu kita bisa lihat buat-buatnya ya berapa sekarang naik 14 tadi sampai 17 11 padahal 51 ini cuma bisa mendukung sampai 15 buat doang tapi dia tadi bisa 17,1 16-15 wuhni overvoltage ini buatnya ini padahal biasanya cuma 15 buat paling 15 buat itu enggak sampai full puncak ya 15 terus ya paling cuma 13 14 ini ini udah mulai turun tapi tadi sempat 13 sekarang naik lagi 14 13,4 lagi harus naik berapa lagi ini ya tipikal charger charger abel abel ya 13,3 14,2 3,6 yang enggak stabil ini tegangannya naik turun ini sangat berbahaya untuk device Anda loh itu sampai 16,3 sampai 15,7 ini berbahaya ini buat device Anda karena harusnya enggak stabil itu bisa mempengaruhi IC charger yang ada di dalam HPnya nah itu support listriknya enggak stabil bisa bikin baterai cepat soa cepat panas ketimbang yang originalnya jadi charger ini sangat tidak direkomendasikan nanti kita akan buka charger ini dalamnya isinya apa aja ya bener sama dengan charger Samsung yang ada di review sama charger lab atau apa enggak ini naik turin ini enggak enggak sehat ini kita pakai yang basis ya yang ori ya yang 20watt ya ini pihak ketiga yang bagus ini menurut saya ya karena basis to ori ini juga pakai charger aslinya yang ori ya ini karena dasarnya juga trapsi kita coba dulu pakai tabsi juga kita cabut kita pasang yang base usnya ini ini base us 20watt dia juga support beberapa protokol pengisian daya cepat ya tapi cuma yang sub base us super si ini enggak dijelaskan ini dia support apa aja yaitu aktif ya pengisian daya cepatnya kita coba lepas kita pasang lagi ya kita zoom biar jelas ya ini mendukung pengisian daya cepat juga tegangnya juga hampir mirip 13,6 13,8 tapi ini lebih stabil ini ketimbang yang Samsung yang buat saya ganjel ini ya 14,2 enggak sampai dia enggak sampai 16-17 tetap stabil ya 1413 yang ini 15 nah naik dikit 14-14 setengah ya mendekati maksimalnya 15 buat itu tapi nggak sampai over tadi sampai 17 tadi gila itu gede banget tadi gede banget gede banget tadi gede banget gede banget ya ini masih di sekitar 13,3 Watt terus 14.4 ya kalau kita mau beli charger Samsung seharga 52.000 kita pastikan itu gak ori jaminan itu gak ori mending kita lirik pihak ketika kayak oke angker mikdudu basius atau paling jelek ya akmik lah ngapa apa itu ya nggak promosi ya saya nggak promosi semua menyarankan aja kalau kita ketimbang kita beli charger yang 25watt 45watt Samsung itu semua ikut gimmick-gimmick aja tapi enggak ori ya mending yang orinya ya kayak inilah pembawaannya itu 15watt Oh iya mau HPmu HP temen-temen itu misalnya dikasih charger sampai 180watt 210watt untuk kalau maksimal maksud masuknya cuma 15watt yang masuk cuma 15watt aja mau bazar ya kecuali HPnya sudah support 65watt 67watt 33watt atau 180watt atau kayak yang 210watt kayak punya Xiaomi yang 13 itu Mi 13 itu bisa itu diambil tapi kalau ini nggak recommended lah mending yang orinya ini Oh ya itu ada proteksinya itu banyak itu chargernya itu ya lebih berbobat lebih baik ini 13,6 ini yang orinya ini tadi juga sempat nyampe 16 tapi kita akan lebih terjamin ya pakai yang original yang tersertifikasi ada kitab-kitab yang jelas ini ya saya nggak bermaksud menjelek-jelekkan brand ini ya tapi menjelek-jelekkan charger yang Samsung 45watt abel 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 ini ya tapi ya kita ambil sisi positifnya aja kita ambil barang yang bagus yang aman yang bisa terjamin ya seperti itu nah kita dengan membeli yang ori misalnya harganya 400.845watt kita bisa dapat yang pihak ketiga lainnya 5watt yang pihak ketiga itu jauh lebih baik mungkin dapat 65watt atau 130watt ini coba kita denger ya isinya sekarang saya mau bongkar charger ini apa yang didalamnya itu saya penasaran jangan menonton itu ada suaranya kayak ngeper ngeper gitu ya kita congkel pada obeng min agak susah ya tapi ini kayaknya gampang nih kalau yang gaurin langsung tutup dulu sana gua betul hahaha ya tutup-tutupnya itu Wah waduh itu apa itu ya ampun hahaha azirlah enggak apaan nih Aduh ternyata ada besinya kan yuk yuk apa ini tarik apa ini ya ini kecurigaan saya di awalnya bener nih isinya ini besi tuh apa-apaan nih gila ini betul-betul ya ampun ya diwajar ya Rp50.000 ya sebagai perbandingan atau bisa lihat di charger laser lab yang judulnya apa ya Fpta845 Tirta kayaknya karena di YouTube belum ada yang ngaput ini yang tarjeng 45watt abel-abel ini yang isinya di dalamnya itu wah tuh kita lihat tuh trafonya aja trafo hijau ini di toko-toko listrik banyak itu tidak di belakang cuma PCB doang hitam nggak rajin tuh potongannya tapi sini juga kayak gitu beda nanti perbandingannya bisa dilihat di charger lab itu mereka juga nge-review charger ini yang IPT845 charger lab itu yang nge-review orang luar saya nggak terlalu paham sih komponennya saya ini apa tapi ini kalau saya lihat karena dulu saya juga belajar elektro komponen-komponennya itu nggak ada mereknya ini kapasitornya juga nggak ada mereknya nggak ada kapasitor yang biru-biru itu juga nggak ada itu yang bentuknya kecil biru itu yang buat penyeimbang gelombang penyerah arah gerombang diodanya juga diudanya seperti berapa tadi dikit banget enteng banget nih nih sambungan tepsi nya aja nyodernya kayak nyodernya sudah biasa ya ya kalau mau dipakai di hape samsung nggak masalah ya kalau cuma ini ya lebih baik ambil yang merek ori kayak basius ini ini terjamin aman ini perlindungannya banyak yang 20wt itu udah cukup kalau HP anda cuma bisa maksimal 15wt ya kalau pakai ini juga 15wt ini orinya lebih terjamin ya ya seperti itulah ambil sisi banyak aja demi keselamatan HP dan keawatan HP kita ambil yang ori-ori aja ambil yang asli-asli saja jangan ambil yang abel-abel seperti ini memang harganya murah kita tapi yang ekonomis tapi kan daripada kita service HP wah nih AC charger nya rusak ini acaranya belabai masuknya harus nggak stabil ini tegangannya ini singalnya harusnya ini aca-acaan wah bisa rusak HPnya pakai yang ori-ori aja agak mahal tapi nggak masalah bisa tahan lama HPnya itu bisa bertahan bertahun-tahun yuk kita pasang lagi ya nyata ada besinya anjir kenapa enggak sekali disipaku menemukan atau pakai pasir kek biar rata tuh beratnya enggak berat sebelah ini kan yang terpasang cuma sebelahnya doang gimana tadi masanya ini bener ya Oke kita pasang yang penting Wah tetap goyang masih tetap goyang ini kita tutup lagi mantap 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 ya mirip seperti aslinya tapi hurufnya beda hurufnya nanti kalau dilihat itu ya enggak Samsung banget lah demikian review dari saya tentang carja label ini bisa dipertimbangkan untuk mengambil alternatif lain salam baik jumpa hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati